Calon wakil presiden dari paslon nomor urut 2, Gibran Raka Bumingraka, memilih untuk tidak memanfaatkan hari pertama masa kampanye pemilu 2024 untuk bersafari politik. Wali kota Solo tersebut selain masih ngantor di balai kota, Gibran juga menyempatkan diri untuk menonton laga semifinal Piala Dunia U17 yang digelar di Stadion Manahan Solo. Putra sulung presiden Joko Widodo tersebut tampak datang ke Stadion Manahan mengajak sang putra Jan Etes Sri Narendra. Gibran dan Jan Etes sampai di Stadion Manahan saat laga antara Argentina U17 versus Jerman U17 memasuki tambahan waktu babak pertama. Ia diketahui duduk di tribun VVIP bersama sejumlah tokoh lainnya. Mengenakan kaos berwarna putih, Gibran terlihat menyelami sejumlah tokoh yang sudah terlebih dahulu datang ke lokasi. Seperti Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali dan Ratu Tisa, PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana, Rektor UNS Jamal Wiwaho, Raja Mangkunegaran, dan sejumlah pejabat lainnya. Heru Kristianto, Jogja TV